malam ini gue baru sampai di jalan Cibadak nih, di Bandung ya, masih di Bandung ini tuh kayak jalan yang penuh dengan makanan, kayaknya gue malam-malam karena gue lapar ya tadi pagi sampai siang gue baru makan roti tadi di Bandung, gue itu sampai dan akhirnya malam ini gue pikir gue pengen makan, dan makanya gue ke jalan Cibadak ini karena banyak banget makanan jadi kita lihat aja nih, ada makanan apa nih wah, seada roti ya disini kalian lihat dulu di depan, masih banyak lagi nih ini rame banget nih, tuh ini pesan keju ini juga katanya enak nih cuman kita lihat dulu nih ini pasti rame banget sih, gue susah kok jalan sambil pelan-pelan apalagi ini agak gelap, gue gak tau kalian bisa lihat gue atau enggak disini rame, disini gelap, dan berbagai hal nah lihat ada makanan apa nih, sekitar sini oh, sini ada Gutex Bandung tulisannya Gutex biasanya di Blok M yang terkenal tapi gak tau ya, kita lihat aja nih oh, sini banyak orang-orang makan apa nih, sekitar sini kayak ada yang oseng-oseng sesuatu tadi oke, kita lihat aja oh, sini rame banget ini pada makan apa nih, kita lihat dari bagian sana aja nih oh, seperti soto nasi ini yang kalian lihat sendiri petiak goreng, sweet cake kuah oh, ini ada jual ronde kayak sekotong-sekotong gitu sebenernya kayak gue ada inceran waktu itu terlalu kali gue ke Jalan Cibadak ada yang jual kayak bakmi gitu jadi gue pengen cobain sebenernya kayaknya di mana nih, masih di depan udah bubur disini banyak makan Chinese juga sebenernya kalau di, apa namanya Tanggrang, ada yang namanya Pasar Lama Tanggrang itu juga cukup terkenal tapi kayaknya ini lebih, gue lebih suka lebih rapi tempatnya lebih enak buat Jalan makanan juga lebih enak-enak di sekitar sini es, jeruk apa nih oh, goreng-gorengan sebelah di sana nih oh, pisang lupis, ketan kan beragam banget dan sini mobil-mobil bisa lololang-lalang di sini kalian lihat-lihatnya nih baso apa nih len oh, jeruk es, jeruk wah, ini sob kaki sapi khas Jakarta kita dari Jakarta jadi pasti nggak makan di situ ya kita lihat dari sini lagi nih oh, lempia goreng oh, kayak enak tuh nasi goreng ronde jahe oh, ada nasi campur juga di sini kayaknya nasi campur godok gitu ya kayaknya juga enak tapi gue pengen makan bakmi kayak bakmi yamin gitu kita cari aja di sini nih tuh, kayak daerah-daer sini makanan juga, apa namanya banyak banget suike tuh, sebenernya enak kalau di sini jalan ini luas kalau buat orang jalan ya tapi, atau kalau di bagian sini belakang-belakang sini ini masih banyak motor yang jalan-jalan jadi agak susah ya nih kita jalan lebih cepetan dikit aja nih atau langsung ke tempat tujuan gue nih kita cek aja nih oh, sini juga rame nih orang-orang pada makan oh, ini bakmi nih tun-tun ada banyak aki eh, bakmi juga ya makan-makan di sini ya kita lihat lagi nih suike di sini tapi gue gak makan suike jadi kita lihat ke tempat lain lagi wah, ini rame banget kalian di sini nih baru-baru rame tempat jus apalagi nih terlalu banyak sebenernya yang bisa gue lihat di daerah sini pun juga ada yang namanya Sudirman Street tempat makanan juga cuma mungkin lain hari aja nih oh, Chinese food di sini ya, di sini ada banyak Chinese food juga sekitar sini kita coba lihat kalau saya bakmias kalau gue di daerah sini nih kita lihat aja nih itu tuh gue lihat cukup asik masakannya makanya gue pengen cobain di sini juga ada nasi campur sehingga gue bakmi gimana nih wah, situ tuh kayaknya bakmi, mikua kita lihat dulu aja nih suike segini eh, orang-orang pada doensi kayaknya wah, ada bayi panggang gitu nasi campur teman-teman campurnya nih kan nasi campurnya juga oke nih kita lihat dulu lah eh, bakmi tadi juga oke tuh gue pengen lihat bakmi dulu kita njebrang aja nih kita coba lihat bagian yang bakmi kita coba lihat bagian yang bakmi wah, ini rame banget jalan di sini sebenarnya wah, ini bakmi nih ada bakmi apa aja nih isang keju kalau gue makan nasi campur ya gue sebenarnya juga pengen nasi campur sih sebenarnya sih gue mau pernah makan nasi campur di daerah Bandung biasanya di Gelodok Bogor atau di mana kayaknya kita coba aja kalau di apa namanya Bandung kita coba cek nasi campur di Bandung apa nih aduh, pilihannya banyak juga gue udah muter berkali-kali sekitar sini untuk coba cari makanan yang tepat buat hari ini nih aduh, makan di mana nih oh, sini juga ada berikan, beri panggang gitu-gitu nih tapi yang tadi tempat makan bakmi agak rame jadi gue males soalnya ga ada tempat duduknya gue pengen taruh kameranya enak gitu bakmi oh, sini juga jauh-jauh banyak jus ya disini ya tuh tempat-tempat jus dari sini apa yang pengen gue makan sebenarnya disini ya wah, ini tempat apa nih wah, nasi campur tempat-tempat nasi campur aja kali ya oh, nasi campur satu porsinya berapa? putih 45, E6 50 kok minta yang H61 deh siap dagingnya yang komplit iya, siap di sini dia bagus di sini dia bagus akan sini ya oke jadi pilihan gue jatuhkan nasi campur disini sebenernya sampai sujung sana banyak banget makanan tapi banyak kan tempat duduknya perpenuh jadi kita pikir mampir sini nih dan kelihatannya juga enak kita lihat nih oh, ini namanya nasi campur top dan pesennya Hainan 50 ribu dan Cibadak pasar segar apa lagi? eh, ini dong lihat gue aja nanya oke, terima kasih nah, kalian lihat sendiri dagingnya nih wah, ada berbagai macam daging ada merah, panggang ini kayak ada apa namanya goyong ya telur timun dan ada yang cincang gue biasanya jarang ada cincang di nasi campur ya dan nasinya ini yang Hainan ada kuah juga kita taruh kuah sedikit aja sampai Bandung tadi siang belum makan dan akhirnya kita makan juga di Cibadak waduh gue pikirnya sama cowok bakmi kayak bakmi yamin gitu ya tapi kakakannya rame banget sih ini mungkin lain hari ya karena gue lapat banget loh perlu nasi, perlu daging juga kita lihat Rx King risiko banget kalau ini dia kayak ada kasih gitu semacam bumbu bilu kayaknya ini kayak liat nih kita coba tuang kayak salsasiu ya oke, seberapa ini biasanya kalau di Jakarta jarang yang begini kayaknya disediakan dalam kayak apa namanya ya langkok kecil gitu tapi kalau kayak ini dikasih dalam botolan jadi kan bisa atur sendiri oke ini satu piring yang penuh daging ini pasti udah abisin segini nih 50 ribu kalau di krodok kayak gimana ini kan 60 ribuan ini kan 60 ribuan ini lihat ini ini enak nih kalau gue lompakan dari pagi mungkin ntar kita coba bakmi juga nih kalau supi, ntar sampai kita habisin piring dan si bayi panjangnya walaupun dipotong agak kecil tapi dia serap garing ini nasi, dikulap-kulapnya pakai bumbunya, terus kuah merah yang tadi, kuah merah yang tadi itu benar-benar enak kayak tambahin rasa gitu lah ada timun, telur, dan pastinya kuah ayo sekitar jalan sana juga banyak yang dijual apa namanya, pesan tanduk kayak itu ya ini ntar cobain juga nih tapi yang ini sih benar-benar masih ditolak berapa makanan yang kapanpun bisa dimakan karena rasanya universal, menurut gue sih universal kayak gini karena ya daging, nasi, simple banget dan tapi rasanya sih enak nah campur yang ini tadi kayak gojek kerame untung gue berhenti sini makanya wah, kuahnya pokoknya beda sih kalau biasanya gue dikasih kuah kalau ini campur itu kayak kuah seluruh asin gitu tapi ini kayak kuah kaldun selamat menikmati habis dan tak tersisakan kok mau bayar? boleh 50 ya enak 50 50, oke ini di gofood juga ada kan ya gofood ada kok gofood ada oke ini ya ini ya kok oke, kasih ya oke gue udah telan satu piring nasi campur langsung ke dalam perut gue dan ya memang keda bikin kenyang pasti ya sih mungkin kita lihat sekitar sini kayaknya pisang itu disini juga orang pada suka gue liat aja ada dulu aduh nasi campurnya enak banget dan walaupun gue udah kenyang itu gak berentiin gue dari untuk coba makanan lain nih kita coba cek makanan lain nih ini banyak banget jadi gak bisa ditinggal lewat doang pasti harus cobain masih ada bakmi disana-sana kan tadi gue liat kayak peseng-peseng gitu juga banyak ya oh ini yang dari sini bakmi ini yang tadi gue liat lumayan rame juga tuh sebenernya kalo rame tapi tempat yang makannya banyak sih gue pengen banget coba tapi tempat makannya dikit mau coba dimana gitu kan gue gak mau bawa pulang ini makan langsung kita coba cek apa lagi ya apa yang bisa gue beli maksudnya dengan gampang tanpa harus ikut dalam keramaian oh ini udah sampe ujung lagi nih ini apa Sudirman Street cuman kita kapan hari aja bawa ke Sudirman Street apalagi ya coba kita nyebrang aja cek makanan lain kita pergi ke Bandung nah ini juga nih apa tempat makan sini juga orang paling rame-rame makan apa namanya tempatnya tuh Kobe tuh disana tapi kayaknya bukan kayak bakmi gitu ya kayak Japanese food apa ya Japanese food coba cek makanan sini tuh ini nasi-nasi sini juga tadi rame nih Soto Bandung yang kayak pisang-pisang gini nih kalian liat ini juga rame nih gue pengen beli sebenernya cuman kayaknya rame jadi kita coba cek tempat lain tempat lain juga kayaknya punya oh ini bola-bola ubi ini yang tadi gue makan nasi gue apa nasi campur 50 ribu menurut gue itu harga yang cukup masuk akal karena dimana-mana nasi campur itu sekitar 60-70 ribuan disini cuman 50 ribuan dan daging dia tadi lumayan enak-enak apa ya seblak cireng ini apa nih pisang lagi kan putu gitu-gitu ketan gue pengen bakmi ataupun nasi campur lagi nasi campur lagi masa nasi campur lagi kaki kikil babat gitu-gitu oh ini lumpia goreng tadi oke kita ada di sisi udah liat-liat sekitar sini nasi campur lagi disini kalau gini swike swike juga sini rame banget ya gue gak tau orang sebanyak ini yang doain sama swike doain sampe kayak berapa bagian tenda yang makan swike disini oh ini juga rame ini bakmi ya tapi cuntun tapi dia sampe gak ada tempat duduk eh gue bilang duduk dimana dia penyaki apalagi nih yang harus kita makan gue pengen banget sebenernya makan sebanyak cuman tempat duduknya yang gak ada gitu kita ke jalan-jalan ya sekitar segini kita lihat-lihat mungkin ada yang menarik pisang ya pisang-pisang itu orang pada doain banget sini oh ini bakmi nih bakmi sari oh ini kan juga lumayan enak nih kita coba ya sama ada tempat duduk di bagian situ ya oh bakmi berapa 30 kok kalau yang baso atau pangsit minta yang pangsit satu makan sini asin ya iya oh ada pangsit ada asin sini iya ada ada asin apa ya yang terkenal di siapa sih kalau misalnya kalau Jakarta gitu bisa mereka kan kebiasanya asin jadi cobain manis oh yang badu misalnya karena manis jadi saya cobain manis kok gitu manis pangsit kok ya iya eh cobain bakmi disini nah gue duduk sini ya kali ya ini bakmi yang namanya bakmi sari yang situ baso pisang keju juga oh ya situ ada pisang keju mungkin ntar abis makan gue cobain pisang keju juga duduk bentar nih sekalian turunin si nasi campurin tadi kayaknya yang bakmi sini juga tadi yang kelihatannya pas masak kayak asik juga apa ini coba lihat nih kan ada mie baso mie pangsit mie dorok dok dorok dok itu apa ya sih kalau dorok dok itu apa ya kurupuk babi oh babi daging babi biasa kurupuknya sebut itu yang buang hari oh tadi saya pangsit aja deh kalau gitu iya tetap panggur iya tetap panggur iya tetap oke 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 sini ada cabenya pastinya kalau makan bakmi harus pakai cabenya biar enak ada apa cuka ya ini ya dan apa lagi nih wah acar wah ini mantep nih acar ini ada saus kayaknya caben saus kita tunggu aja nih oh sana juga ada Chinese food apa lagi nih pisang bakso bakmi segala hal disini ada sih tempat tunggu aja bakmi kita ah ini bakmi ya oke yang manis ya oke masih ya ini bakmi ya nih gue minta yang manis karena katanya biasanya orang Jakarta kalau makan tuh yang asin jadi gue akan cobain apa yang biasanya di Bandung orang makan ini manis ini ada daging oke trotan sih enak ini ada wangi nih pangsit nih isinya tiga kalau segini 30 ribu oke lah kita coba nih sebelum gue masukin tuka acar dan cabai sebagnya gue akan cobain dulu yang rasa dari si bakmi manis ini gue sebenarnya belum pernah makan yang kayak bakmi manis ini mungkin pernah ya kayak mie bangkali tapi kayaknya ini Bandung beda sih kita coba ya gue sebenarnya selama di jalan tadi di travel di apa pas dari BSD ke Bandung udah pengen banget coba bakmi kayak gini kayak mantap banget masih panas nih kita coba ya enak lo enak lo serius gue udah pernah makan bakmi di Medan bakmi siantar ini enak lo coba-coba lagi deh gue kalau makan bakmi gak bisa temen sekali dong rasa yang ini ya sebabnya itu manis ya tapi yang gue suka itu tekstur si bakmi ya dia manis tapi bakmi lembut banget walaupun dia masih tahanin kayak apa namanya si lo ikan bakmi ini ini yang manis pun enak ya gimana kok buat gue penyuka asin nih coba yang asin udah gue suka semuanya sih bapak yang coba si pangsitnya kita lihat dulu ini pangsitnya ini pangsitnya isi tiga ya tuh tapi katanya sedangnya gede-gede nih kuahnya kuah bening gini ada daun seledri daun bawang gue coba apa sih pangsitnya dulu kali ini oh kuahnya dulu lah ikan mie-nya sih gue gak sih gak pakein kuah lagi karena udah lembut ini sih kayaknya bukan sekedar kuah biasa sih enak lebih pangsitnya apalagi ya gue minta pangsit wah masih panas banget pangsitnya tapi dagingnya padat loh dan kulit pangsitnya sih lembut enak gue pengen apa ya bubuin si bakmi-nya nih bakmi-nya sih enak sih oh tadi juga dia kasih apa semacam cabe video gini cuman ini biasanya bikin gue sakit perut jadi mungkin gak dulu deh gue gak mau besok selanjutnya jalan-jalan di Bandung dengan sakit perut gue coba apa ya kayak acar ya sih gue coba gue cium sih darat pedas gue heran sama orang yang karena suka bikin video makan tapi sambalnya banyak banget gitu itu kan ngerusak rasa makanannya sendiri sebenernya dikit aja udah oke cuma buat menambah apa namanya rasanya nah kita aduk-aduk sedikit oh katanya di Bandung juga ada yang terkenal namanya mie naripan gue sih belum pernah itu tapi kayaknya tadi pas di jalan gue sempet liat mie naripan kayak mie biado gitu gue coba di hari apa tuh gue sih doyan loh beginilah ya inilah makanan kedua berarti ya udah makan dari kampur ya itulah kelaporan kalau kita gak makan dari pagi gue gak tau sih acaranya ini nyambung gak sih dari dengan si bak mie nya tapi ya gue suka acar jadi kenapa gak kita pake sama enak dan yang makan gue juga gak ini tinggal apa namanya isi senesan kecilnya banyak yang komentar katanya kalau makan jangan berisik bukannya berisik tapi mikrofonnya satu ini nih ini liat efek samping kopnya mikrofonnya bagus ya segala hal itu kedengeran mau nafas mau nelen kita lanjut sipang setnya untungnya di hotel ada lantai yang lumayan luas ya bisa buat luar raga habis makan kayak gini oke mau bayar udah jadi 30 30 ya ini pangsit aja kan iya 3 isi teratunya saya kira cuma 1 di apanya pangsitnya 1 biji iya saya kira 1 teratunya di isi 3 iya ini pertama kali saya cobain bak mie di Bandung oh gitu iya enak sih cocok kok yang manisnya cocok kok saya terimanya semuanya saya terimanya enak kok makasih iya dan kita udah coba bak mie nah kali makan bak mie di Bandung dan itu impresi pertama bagus enak bak mie gue bingung apa semua bak mie di Indonesia itu sebenernya punya kayak kesamaan gitu kayak yang bangka pernah gue makan katanya namanya yamin juga katanya bandung namanya yamin pokoknya mereka manis tipikalnya nah ada yang siantar medan tumi lebar gitu-gitu ya ya pokoknya gue udah udah agak terlalu kenyang sini tapi sini masih banyak makanan sekitar sini jadi gue pikir kita bertemu lagi di panjang berikutnya ini